Begitu kompleks menurut saya yang sudah-sudah gitu. Pemerintah daerah ini terkait kecang subsidi tetap juga gak bisa. Kang Reddy tau gak? Kalau Pemprov gak makan tau tempe. Makannya ayam geprek. Makan sate bandeng ya. Atau pecak bandeng. Jadi udah gak suka tau tempe. Makanya gak pernah dibantu. Begitu. Tahu dan tempe. Makanan enak yang merakyat. Berapapun harganya tetap saja dia diminati oleh masyarakat. Dan setinggi apapun status Anda pasti tidak pernah melupakan makanan ini. Sayangnya sahabat kita tidak lagi membahas kuliner tau dan tempe. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana kesulitan bahan baku untuk membuat tau dan tempe oleh para produsen tau dan tempe di Banten. Sudah hadir Kang Reddy. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kang. Siap Pak Iksan. Seberapa sulit bahan baku ini diperoleh oleh para pengusaha tau dan tempe di Banten? Sebetulnya bahan baku kedela ini tidak sulit Pak. Tidak sulit. Namun harganya ini yang tidak kondusif ya. Harganya itu naiknya itu bukan setiap minggu atau setiap bulan. Bahkan setiap hari. Sewari naik 50 rupiah, 100 rupiah gitu. Bahkan puncaknya kemarin di angka 15 ribu sampai itu tahun 2022 kemarin. Kedelai? Kedelai. Memang produsen kedelai di Indonesia atau pemasok Kopti di Banten ini dari mana? 80 persen, 90 persen lah ya di Cewandan. Saat ini kondisinya? Saat ini untuk stok itu banyak melimpah. Karena dari, karena bahan bakunya impor ya. Jadi ya tidak kesulitan. Tidak pemasok kedelai untuk Kopti Banten? Pemasok kedelai itu kita dari importer dari FKS Multiagro. Artinya tidak ada pasokan kedelai dari dalam negeri? Jadi importer-importer lain sempat ada. Cuma yang tidak sekontinue importer yang... Maksud saya produksi kedelai dalam negeri tidak memadai? Oh tidak ada? Tidak ada. Atau tidak memadai? Dipastikan untuk kedelai lokal itu tidak ada. Untuk produksi tahu tempe ya. Mungkin nanam khusus untuk susu dan lain-lain mungkin. Untuk apa? Susu biasanya kan. Susu, terus nanam juga biasanya untuk kecap dan lain-lain. Memang susah itu ditanam secara apa namanya? Kita sudah beberapa kali sih audiens dengan teman-teman Kementerian Pertanian. Juga us-us kedelai lokal, kedelai impor itu beda sinar mataharinya di Indonesia. Lebih jelek maksudnya di dalam negeri? Kalau di Indonesia itu sinar mataharinya kurang. Jadi susut kecil hasilnya. Kang Reddy ini kan dibilang sulit ternyata bahan baku banyak katanya. Jadi yang dimaksud sulit untuk mendapatkan kedelai itu apa? Sebetulnya bargaining sekarang itu bukan sulit mendapatkan bahan baku ya. Tapi? Cuma sulit untuk mendapatkan bahan baku subsidi. Kita kan pemerintah pusat kan sekarang lagi mencanangkan program kacang kedelai subsidi. Tapi kalau non-subsidi berarti banyak? Banyak Pak. Cuma tidak terjangkau? Harganya lumayan. Tidak terjangkau? Tinggi. Lalu bedanya apa yang subsidi dengan yang non-subsidi? Pemerintah pusat mensubsidi seribu rupiah per kilo. Kalau untuk kacangnya itu sama. Kacangnya itu juga. Artinya kesulitan untuk mendapatkan kedelai subsidi. Di Provinsi Banten. Karena harganya yang melambung kalau bukan non-subsidi. Nah sumber-sumber-sumber subsidi ini dari mana? Kok bisa kesulitan? Jadi pemerintah pusat kita sudah beberapa kali audiens dengan bulog. Bulog serang, bulog Banten termasuk bulog yang di Tangerang juga ya. Karena mereka punya acuan itu harus mendistribusikan kacang subsidi itu melalui Gakob Tindo. Apa itu? Gabungan Kooperasi Tahu Tempe Indonesia. Gabungannya Gakob Tindo itu. Gakob Tindo. Sedangkan kita ya Kopti Provinsi Banten ini tidak tergabung dalam Gakob Tindo. Mengapa tidak tergabung? Kita independen. Karena kalau Gakob Tindo itu ditunjuk oleh langsung dari pusat. Pusat itu siapa? Ketua Gakob Tindo. Aduh saya lupa apa. Gak maksudnya ditunjuk oleh pusat siapa yang menunjuk? Gakob Tindo pusat? Gakob Tindo itu dibentuk oleh Kementerian Perdagangan. Oh bukan Pak. Bukan juga Gakob Tindo juga independen juga. Sama dengan Kopti? Sama sebetulnya. Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan? Tiba-tiba Gakob Tindo boleh mengakses. Sementara Kopti juga. Ya saya tidak tahu apa ya. Biasanya sih. Jadi gini Pak. Ada beberapa kali kita bersinggungan dengan beberapa importer ya. Bersinggungan dengan beberapa importer yang kita tidak mau dimonopoli oleh secara satu importer. Karena di Banten ini anggota kita jadi fanatik terhadap merek. Kita dari tahun 2020 kita berjuang untuk mendapatkan importer lain atau brand lain gitu. Supaya diterima oleh masyarakat. Produksen anggota kita ya. Salah satunya produsen Tau Tempe gitu. Saya kasih pemahaman bahwa kacang itu sama. Sumbernya sama. Cuma ketika sampai Indonesia hanya brand saja yang berbeda. Jadi tidak melulu brand itu yang bagus. Yang brand lain juga bagus. Cuma kembali lagi. Kekuatan importer ya. Kekuatan importer yang salah satu yang kita dorong. Akhirnya tidak. Stoknya tidak setelah sedia. Oke. Saya tanya dulu. Gapkot Indo ini ada di seluruh Indonesia? Ada di seluruh Indonesia. Di semua level daerah. Dari provinsi, kabupaten, kota. Ada di semua. Namun belum pasti di daerahnya ada. Kalau Kopti ada di seluruh Indonesia? Kalau Kopti ada pasti. Pasti ada di seluruh Indonesia? Pasti ada. Ada pengurus pusatnya juga? Enggak ada Pak. Jadi ada beberapa independen juga. Artinya Kopti hanya ada di level provinsi, kabupaten, dan kota. Di seluruh. Di seluruh. Di seluruh kabupaten dan kota. Kopti merasa didiskriminasi? Sangat. Baru kali ini atau? Sudah berjalan. Dulu kita sempat waktu bulog pegang. Kedelai, Pak. Kita yang mendistribusikan tahun 2007. Kopti Banten berdiri tahun berapa? Kopti Banten itu dari 2007 dulu belum ada Banten, Pak ya. Tahun 2001 sudah ada. Perubah ke 2008. Perubahan jadi provinsi Banten baru di 2020. Semakin baik Kopti Banten dalam mendapatkan akses kedelai atau semakin sulit? Semakin sulit. Semenjak kapan? Berdirinya provinsi atau? Semenjak berdirinya provinsi. Sampai saat ini? Iya. Kang Redi merasa provinsi harusnya bertanggung jawab? Harus sangat, Pak. Karena kita punya orang tua kan harusnya. Selama ini nggak ada? Selama ini kita sering berkoordinasi dengan provinsi, namun provinsi belum ada gregetnya lah. Dengan siapa di provinsi? Kita sudah bersurat beberapa kali juga ketemu mantan gubernur pernah ketemu. Siapa? Pak WH sudah. Kita ke rumahnya di Pinang pernah. Cuma namun biasa aja tanggapannya. Kalau yang masih menjiabat siapa yang pernah? Kalau sama PJ belum. Kita sudah bersurat sih. Ada balasan? Belum. Dengan dinas-dinas terkait? Dengan dinas-dinas terkait. Terakhir saya janjian hari ini dengan Bu Aan, Pak Dinas Ketahanan Pangan. Namun mungkin kayaknya beliau agak sibuk. Agak sibuk atau nggak direspon? Direspon sih. Direspon. Direspon. Tapi belum sampai pada tingkat terakhir. Mungkin tadi alasannya takut ada rapat mendadak. Baru sekali itu? Baru ini. Kemudian ke dinas yang lain seperti? Dinas perindusian dan perdagangan kita sudah sering intens berkomunikasi tapi bukan berkaitan dengan kedelainya. Belum ada hasil? Belum ada. Dinas pertanian? Dinas pertanian belum sama sekali. Belum sama sekali berkomunikasi? Nah kalau tidak dengan dinas-dinas terkait selama Kopti ini berinteraksi untuk mendapatkan akses ke Delay dengan siapa? Kita selama ini berjuang sendiri, Pak. Berjuang sendiri ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Berjuang sendiri untuk mendapatkan? Untuk mendapatkan. Kebutuhannya berapa sih? Kalau kita total dari minimal ya, Pak. Kalau kita total sekitar 1.900 produsen yang ada di Provinsi Bantan ini. Ya kurang lebih 5.000-an sih. 5.000 ton? 5.000 ton per bulan. Per bulan. Itu dananya kalau beli ke Delay dari mana? Kita kan nggak langsung beli 5.000 ton langsung, Pak. Jadi? Kita kan parsial, biasa per hari kapasitas anggota kita beda-beda. Ada yang satu kintal, ada yang satu ton, gitu. Belinya setiap per DO. Per DO? Per DO. Jadi kita ambil 20, 30, gitu. Nggak langsung beli 5.000. Jadi per DO per hari ke importi. Kalau kita akumulasikan selama sebulan itu sekitar 5.000-an. Oke. Kemudian, selama ini pihak mana yang kelihatan lebih sayang dengan Kopti? Kenapa menyangkut urusan makanan masyarakat? Kemarin kita diperhatikan salah satunya oleh mantan ketua DPRD ya, Pak Asep Ramatullah. Sempat juga kita dapat atensi tuh dari Pak Asep. Langsung PJ memerintahkan, Pak PJ yang sekarang memerintahkan, Cuma bukan berkaitan dengan kedelai sih, Pak. Bantuan saja untuk anggota kita. Kita alhamdulillah kemarin dapat bantuan. Dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk BLT kemarin untuk anggota produsen UMK. Dalam bentuk uang? Iya. Cukup untuk proses itu? Tidak. Berapa bantuan? Cuma 450.000. 450.000. Cuma ya alhamdulillah. Kebeli berapa kintal kira-kira? Tidak nyampe sekarung-karung aja. 50 kilo tidak nyampe ya. Nah biasanya kalau kayak gitu digunakan untuk apa? Biasanya juga buat nutup-nutup aja, Pak. Nutup apa? Ya nutup ada tagihan. Memang banyak hutang kok waktu ini? Kalau kita sih enggak. Kalau anggota banyak yang dihizun ya sama agen-agen biasanya. Dibayar dulu untuk belanja tau tempe? Betul. Kebutuhan tau tempe di Banten bang berapa? Kalau perputaran tau tempe di Banten itu tinggi, Pak. Sebetulnya. Di luar bahan bakunya ya. Kita itu, kita pegang pusat ya. Pusatnya Pasarau ini dari Tanggrang, dari Cengkareng bahkan. Itu masuk ke Pasarau. Berapa banyak yang terserap? Wah, kalau kita hitung. Kalau dalam jumlah biji apa jumlah apa? Karena tahu kan macam-macam. Biasanya dalam jumlah apa? Perputaran itu biasanya lebih dari hampir seribu bak. Seribu bak? Seribu bak kalau tempe yang ukuran? Kalau dalam satu bak itu biasanya hampir ada 500 biji. Itu karena memang masyarakat suka ya? Iya, Pak. Karena kemarin ketika kita mogok tiga hari itu, masyarakat kerasa banget. Ketika tiga hari itu ada tau. Tidak bisa makan tau dan tempe. Yang kita lebih kasihani lagi itu kan level di bawah ya. Oke, kita kembali ke persoalan sulitnya mendapatkan kedelai subsidi. Sudah berapa lama? Subsidi ini baru ada lagi tahun 2020. Dan sudah berapa lama Kopti kesulitan mengakses? Iya, selama... Dari 2020? Iya. Lalu kemudian produksi yang selama ini berjalan dari? Untuk subsidi apa ya? Kalau untuk yang non-subsidi tidak kesulitan. Kita banyak. Dan selama kesulitan mendapatkan yang subsidi? Kita tidak memakai yang subsidi. Berarti beli yang non-subsidi? Non-subsidi. Dan harganya? Harganya juga lumayan. Tetap ada keuntungan? Kemarin makanya kita mogok itu kita bikin... Mogok di tahun berapa tahun ini? Tahun 2020 kita mogok, tahun 2021-2022. Tiga hari kita mogok. Hasilnya apa? Ada perhatian? Alhamdulillah. Untuk pemerintah daerah sih tidak ada perhatian sama sekali. Tetap tidak ada perhatian dari pemerintah daerah? Level kota sampai provinsi tidak ada perhatian. Tapi kayaknya tahun ini bakal diperhatikan penuh? Insya Allah. Asal memilih... Memilih partai tahu dan tempri. Nah kemudian apa yang akan dilakukan mensiasati sulitnya kedelai subsidi? Kita sudah coba berkomunikasi ke level pusat juga. Kita sudah suarakan bahwa yang terjadi di Banten ya Pak. Karena kan kita provinsi Banten ini tidak terserap. Dan banyak di daerah, di kabupaten, kota, di provinsi Banten yang tidak mendapatkan subsidi. Jadi kita berusaha untuk... Supaya tidak penyalurannya tidak harus melalui asosiasi, salah satu asosiasi itu saja. Karena kan kacang subsidi itu milik masyarakat luas. Karena ini melihat ada monopoli ya? Sepertinya. Juga melihat siapa yang melakukan monopoli itu? Sangat jelas Pak. Siapa? Kalau kita lihat dari... Makanya kita tidak mau masuk ke dalam satu organisasi atau asosiasi tersebut. Karena kita tidak mau diatur oleh asosiasi tersebut Pak. Apa sih aturan yang ditakuti atau tidak enak? Tetap harus menggunakan brand tersebut. Ada brand tertentu yang harus dibeli? Iya. Walaupun ada brand lain yang lebih murah? Iya. Makanya kita agak kesulitan. Ini brand ini subsidi atau non-subsidi? Non-subsidi. Nah sekarang brand ini yang dipakai... Artinya non-subsidi ada beberapa brand? Kalau untuk Banten hampir rata-rata dipegang salah satu brand tersebut. Padahal ada beberapa brand non-subsidi. Banyak. Ada beberapa brand yang ada di Banten ya. Gudangnya di Cikande. Itu bahkan tidak dikonsumsi oleh produsen kita. Kalau memang ternyata bahan baku dengan mutu yang sama, kenapa enggak gabung aja walaupun brand tertentu yang harus dipakai? Apa sih resikonya? Kita harus ikutin harga. Harga yang sesuai kemauan dia. Kan subsidi. Kalau yang subsidi kita dapat ya... It's okay Pak. Kalau kita dapat ya. Selama ini kita enggak pernah dapat pas subsidi. Artinya organisasi tersebut selain menyalurkan yang subsidi juga menyalurkan yang non-subsidi. Emang dipaksa untuk belinya? Mau enggak mau Pak. Enggak mau. Kenapa enggak diperkarakan? Saya belum sejauh itu. Lalu harapannya apa nih ke Pemprov Banten terutama? Harapannya saya sering berulang-ulang. Begini Pak. Karena Pemprov Banten ini kan punya badan usaha milik daerah Pak. BUMD? BUMD. Yang mana? Yang berkaitan dengan komoditi pasti yang namanya ABM. Kenapa ABM? Harusnya pemerintah daerah ketika market ini besar, market ini besar ya, komoditi ini besar. Kenapa enggak bermain saja? Marketnya ada kok. Mereka enggak usah cari market lagi. Gandeng saja kita. Kalau mau bermain. Tapi ya... Ini saya belum clear. Maksudnya gimana? Apa yang diharapkan dari ABM? ABM langsung aja kalau emang kapasitasnya penyertaan modal dari provinsinya besar. Kenapa enggak langsung mendatangkan kacangnya aja Pak? Enggak usah nebeng beli lagi dari importer. Gitu maksud saya. Kenapa enggak langsung aja ABM mendatangkan kacang kendali dari luar negeri? Karena kan kalau mereka mendatangkan langsung dari luar negeri... Kalau ABM menyalurkan langsung dan tanpa subsidi, berkenan. Enggak jadi masalah Pak kalau dia langsung import datangin dari sana. Karena harga kita tahu Pak. Dari sana kalau sudah beri di importi sama aja. Kalau gitu buat apa yang subsidi kalau sama aja? Dengan mana Pak? Dengan yang non-subsidi. Kalau ABM bisa mendatangkan langsung dari luar, datang ke sini. Pasti harganya lebih rendah dari impor. Gitu dong Pak. Karena ada pemain tengah? Karena posisinya membangkas pendistribusian. Jadi si importir ini kan enggak langsung menjual ke kita Pak. Ada pemilik DO, pemegang paket, segala macam lah banyak. Ada pemain, pemain, pemain. Iya Pak, pasti. Dan ini yang belum dipangkas. Itu mungkin. Jadi... Kopti ini berjuang sendiri tanpa campur tangan... Kita berjuang sendiri? Dari pemerintah daerah. Kita berjuang. Termasuk dinas-dinas terkait. Kesel enggak? Kesel Pak. Kesel Pak? Kesel banget atau kesel aja? Jadi kalau kita kupas ya Pak. Salah satu potensi Kopti Provinsi Banten itu penyerapan SDM. Di saat masa COVID kemarin, banyak perusahaan-perusahaan besar yang memutus kontrak atau PHK besar-besaran. Dan produsen-produsen tahu itu yang mempertahankan. Yang tidak ada PHK. Dan harusnya pemerintah daerah ini berterima kasih kepada produsen-produsen tahu dan TMP. Karena penyerapan SDM itu non-akademi. Enggak harus pakai ijazah, enggak harus interview. Dan kalau kita hitung rata-rata, itu gajinya itu di atas WMR. Gajinya di atas WMR? Iya. Karena mereka makan, minum, sudah ditanggung. Di situ. 1900 produsen tahu tempe. Paling sedikit satu produsen itu punya karyawan itu paling sedikit Pak ya. Sepuluh orang. Dari pabrik lima orang. Yang jualannya lima orang. Ini produsennya disebut dengan pengrajin? Pengrajin produsen. Ada berapa orang jumlahnya? Produsennya saja ada 1900. Di Banten? Di Banten. Tersebar di delapan kabupaten kota. Paling banyak di? Paling banyaknya di kota Serang. Kota Serang ada 400. Di Tanggerang. Kabupaten Tanggerang ada, banyak. Kabupaten Serang enggak terlalu banyak. Kota Serang hampir lima ratusan. Rata-rata menyelap 10. Paling sedikit. Paling sedikit 10 dengan gaji UMR. Kita enggak bisa dikatakan gaji UMR ya. Tapi kalau kita hitung-hitung perharinya. Kalau taruh orang misalkan 100 ribu. Misalkan. Ya kan? Kali 30. Berapa? 3 juta? Belum uang makan? Sudah bersih Pak. Enggak ada uang makan. Makan sudah ditanggung. Rokok, makan, minum. Mungkin para honorer harus di... Kalau kita berbicara penyerapan SDM itu luar biasa. Oke. Nah kemudian sekarang yang dicari itu adalah kedelai. Kedelai. Kedelai subsidi. Harganya berapa per kilo? Yang saya dapat info itu di subsidi seribu rupiah. Untuk harga yang sekarang belum. Artinya per kilo berapa? Untuk sekarang belum. Asumsinya sekarang itu harganya 13 ribu ya. Di pengecer ya. 13 ribu ya. Sampai ke produsen harusnya 12 ribu. Harusnya 12 ribu? Iya. Asumsi yang kacang yang sekarang ya. Cuma yang subsidi saya belum tahu. Kalau yang non-subsidi? Yang non-subsidi sih 13 ribuan sekarang. Kalau seribuan. Jadi beda seribu. Kalau jatuh ke produsennya. Nah kemudian yakin gak bakal dibantu oleh pemerintah ke depan? Saya sih. Kalau ngeliat dari 2007. Kalau lihat aturan ya. Aturan yang begitu kompleks menurut saya yang sudah-sudah gitu. Pemerintah daerah ini terkait kacang subsidi tetap juga gak bisa. Kang Redi tahu gak? Kalau Pemprov gak makan tahu TMP. Makannya ayam geprek. Bukan sate bandeng ya. Atau pecak bandeng. Jadi udah gak suka tahu TMP. Pakainya gak pernah dibantu. Begitu. Nah. Kita coba fokus lagi. Sekarang. Importir mana yang digandeng oleh Kopti Banten? Kopti Banten ini menggandeng salah satunya importir SGR dari Surabaya. Dia punya kudang di Cikande. Namanya brandnya SGR. SGR. SGR agro namanya. Harganya gak jauh dengan? Harganya lumayan. Dengan. Lumayan mahal lumayan murah. Pasti kita nyari yang lebih rendah Pak. Rendah maupun tinggi harganya gak mempengaruhi? Tidak Kak. Tidak. Kualitas ya? Ya. Kalau anggota kita. Ya punten ya Pak. Ketika Bapak jadi sales misalkan sales kacang kedelai. Bapak menawarkan ke anggota kita nih yang ada di Banten misalkan. Ini Pak kacang bagus. Itu hampir rata-rata tidak akan percaya. Harus dicoba dulu. Tapi kalau kita yang menawarkan ke anggota kita. Udah pasti percaya. Pasti bagus. Karena kita pelaku. Gak mungkin kita ngejual kucing dalam karung ya. Mereka udah paham. Oh yaudah. Mau merek apa aja. Pasti dibeli. Dan Alhamdulillah. Dari tahun 2021 itu. Sekarang udah sedikit-sedikit. Banyak brand yang bermunculan sih. Termasuk. Saya terakhir dapet. Itu Wilmar. Sekarang juga. Kenapa dengan Wilmar? Main juga dia sekarang kedelai. Bukannya beras? Sekarang ada brandnya Pak. Ada bermain di commodity kedelai. Saya sih agak senang aja ngeliatnya. Oh bagus lah. Harganya terjangkau? Ya walaupun harganya sama-sama miring-miring dikit gitu. Tapi senang. Jadi tidak cuma melulu itu aja brandnya. Sempat diakses oleh Kopti? Sempat. Dari Wilmar? Sempat menawarkan salah satu D1-nya menawarkan ke kita. ABM belum pernah menawarkan? ABM gak punya barang Pak. Oh gak punya barang? Pernah diskusi dengan ABM? Sudah beberapa kali. Dan hampir... Apa respon mereka? Mereka sebetulnya... ...banget mau. Tapi? Ya kembali lagi Pak. Karena itu badan usaha milik daerah. Banyak birokrasi yang belum diletak. Saya gak paham. Oke artinya posisi sekarang itu Kopti lebih banyak mengakses kedelai non-subsidi. Iya. Dan itu berpengaruh harganya? Harganya tinggi. Pada masyarakat. Nah, sebelum kita akhiri diskusi ini, ada rencana mogok lagi gak? Jadi, saya gak patah semangat Pak. Saya berharap besar kepada pemerintah daerah walaupun... Siapa pemerintah daerah yang dimaksud? Pemerintah daerah ya tetap provinsi Pak. Siapa? Ya, entah itu pejabat yang sekarang, ataupun nanti ganti atau gak tahu. Saya punya gini Pak, saya gak mau melulu berbicara kedelai. Karena saya berjuang untuk mendapatkan kedelai subsidi ataupun non-subsidi itu... Sudah kita rasakan lah Pak. Memang Kopti selain kedelai menyerap apa? Minyak goreng juga kan, penyerapannya besar Pak. Beli maksudnya? Betul. Kemudian di... Sudah minyak goreng? Sudah, kalau bahan baku cuma itu aja. Jadi makanya gini Pak, kita tidak putus semangat. Kita tidak mau berbicara melulu kacang kedelai atau bahan baku. Saya berharap pemerintah daerah sekarang kita ingin membangkas biaya produksinya. Jadi walaupun kacang kedelai itu naik, mau susah, yang penting memangkas biaya produksinya. Dengan cara apa? Saya punya gagasan untuk merevitalisasi alat-alatnya. Dari dulu tahun jebot Pak sampai sekarang sudah jaman eranya digital, itu masih menggunakan kayu bakar. Sedangkan pemerintah pusat kan sudah mencanakan kenapa tidak diberalih ke listrik kayak apa gitu kan. Sudah ada? Kita di luar daerah Banten itu banyak Pak yang sudah menggunakan listrik. Di Banten belum ada? Belum. Makanya kita dapat... Kita mau coba menggandeng pemerintah daerah, gitu kan. Ini kita punya. Kalau emang mereka tidak mau, kita dorong di daerahnya. Masih optimis nih ingin menggandeng. Masih. Walaupun sudah dicuaikin bertahun-tahun. Karena kalau berbicara kacang kedelai, saya hampir 80% pemerintah daerah pasti enggak punya kebijakan. Kalau berbicara kedelai, karena ini kan berbicaranya. Ikang Reni serius amat pemerintah daerah enggak punya kebijakan tentang kedelai. Ya semoga aja didengar dan jadi serius juga pemerintah daerahnya. Apa buktinya pemerintah daerah enggak punya kebijakan? Buktinya pemerintah daerah tidak bisa merekomendasikan penyalurannya, Pak. Kalau pemerintah daerah bisa punya atensi, kita akan sering bersuara, Pak. Kota Serang tidak dapat kedelai subsidi. Pandeglang tidak punya. Lebak. Kalau pemerintah daerah bisa turun ke Lebak, banyak produsen-produsen di daerah Lebak itu yang gulung tikar. Mungkin pemerintah daerah berpikir. Kopti akan mengganti usahanya. Memproduksi hamburger. Sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan tuli untuk pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.